Hai jalan-jalan pagi iya danau danau umpung gabak namanya ini Hai ya jalur Hai temu jalan-jalan ah pagi menuju Pantean Hai telewat munggabak hai 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 dingin pas mandalika Hai keren guys bagi jadi orang olahraga pemandangannya indah jadi setengah yang saya rekam pakai kamera di jalur ini sekaligus Hai woi ini jadi saya berdiri di atas mobil Pajir Spotnya Omedi Hai terus buka sunroofnya biar bisa dapat ngerekam yang bagus ah seger pagi seger Hai pemandangannya wajar kalau pepresiden Jokowi senang lewat sini keren Hai woi cewek sendiri masih berkabut guys kita mau ke Pantai Tanjungan nih untuk olahraga olahraga pagi Hai sambil rekreasi Hai terus pulang rencana kita makan ayam pelecing khas sengkol Hai nanti sore kita mau ke Lombor Timur Tandamai nah ini guys ini ada hal yang unik ya jalan ini ternyata mau dijadikan taman sama Pak Jokowi sebelumnya kepikiran bahwa samping jalan utama ini akan dibangun jalan untuk jalur sepeda motor roda dua tapi ternyata dibuatkan jadi taman guys jadi ini adalah program biutifikasi dari Presiden Jokowi dengan membuat taman di jalan Bypass ini keren ya guys berbeda dengan jalan-jalan Bypass yang sudah setel sebelumnya nah ini rumput-rumput di pinggir jalan ini sengaja di buat seperti gini ditanemin biar dari Bandara Internasional Lombok menuju ke Pantai A atau menuju ke Serkuit Mandalika itu jalannya indah dan benar-benar ini sebuah proyek ambisi dari Presiden Jokowi yang terasa banget kita nikmati langsung disini sebagai mukanya Indonesia saat ini karena tamu-tamu dari luar negeri akan berdatangan banyak berdatangan ke Serkuit Mandalika besok bulan Maret untuk menonton race MotoGP dan ini adalah hari Minggu hari terakhir tanggal 13 dimana pramusim untuk MotoGP hari terakhirnya dan disambut tanggal 20 besok minggu depan adalah acara core event bau nyale bukan acara festival bau nyale sebuah acara tradisi lokal yang sudah menasional dan diarah kita sekarang ini menuju ke Pantai Selatan ini rata-rata kegiatan event internasional sekarang sudah biasa ini bukitnya ini tebingnya ini sekarang dikasih apa nih Wow dilindungi biar di anda apa namanya longsor dipasangin dah men jaring-jaringnya biar nggak longsor gila-gila-gila Hai kenapa ya untuk spiderman ini pasang jala-jala ini biar dah longsor keren guys kita sebentar lagi nyampe di spot foto kalau orang luar datang ke sini tuh ada support foto yang disana wajib mereka kebutuhan sebagai penanda kalau mereka udah datang ke lombok atau jalan-jalan menuju ke KK Mandalika woi semua dipasangin jaring-jaringnya spiderman nih tebing-tebing ini oh nah ini dia men ini adalah sport foto dimana Oh di tanamin pohon guys ternyata min pohon guys tebing-tebing ini gila keren banget idenya ini mantap di tanamin pohon dia gila-gila-gila keren banget coy keren banget coy hai 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 pagi wow bukit yang indahnya ini taman nih Oh keren-keren banget keren asik ini tebing-tebingnya itu dipasangin jaring semua terus pinggir kalau ini udah jadi guys kalian serasa nggak berada di lombok loh karena ini berbeda kumen terjadi di Indonesia pembangunan jalan juga jadi taman wuuh keren 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 wuuh kemandangan yang sangat luar biasa di bypass Jadi kalian turun dari bandara kalau mau nuju ke Kaika Mandalika Lewat Bypass Udah langsung kalian disuguhin Pemandangan yang indah men Jadi kalian datang ke Lombok Untuk menikmati Liburan Wah luar biasa banget Dan disini gak terlalu rame banget Kayak Ekspektasi orang-orang mungkin ya Teping-teping yang dikasih jaring Karena semalam malam minggu Sepet jalan-jalan ke Kaika Mandalika Jadi kuda Ternyata disana gak rame sekali Malam minggu loh men Padahal ada event gitu kan Dan ternyata Keindahnya di kuda itu adalah Bukan rame dengan Eee Hinger-binger Gaya hidup head on Hiburan-hiburan Semalam sempat kita sebut Hello wing Apalah namanya Tapi Kesunyiannya itu loh Jadi bener-bener yang ditawarkan oleh Wisata di Kaika Mandalika itu adalah Kesunyian Kedamaian Kenyamanan Dan Spiritual Bukan sesuatu yang hedonis Makanya Wajar kalau Yang disana ini cocok untuk wisata Keluarga di Kaika Mandalika Dan lengkaplah disana Ada untuk kalian yang seneng sport Misalnya kan nonton MotoGP Ada yang seneng serving Ada yang Menikmati pemandangan alam Ada yang seneng dengan budaya Lombok Pemandangan alam Lombok sih yang nomor satu Yang jelas kalau dikute untuk saat ini Untuk hiburan-hiburan yang hedonis-hedonis Kayak gitu Semoga aja Gak ada tuh Gak dikasih izin Biar kita bisa Nikmati Budaya ini sebagai Tujuan wisata yang Spiritual Yang holistik lah Karena menunjukkan Bagaimana Warga Masyarakat Lombok Sasak yang Terkenal dengan Religiusnya Sehingga Identitas Pulau Seribu Masjid Tetap menjadi Sebuah ikon Utama di Pulau ini Terus Dengan adanya Keika Mandalika Sebagai salah satu Bagian daerah itu Untuk Wisata Religi Wisata Spiritual Dengan Keindahan Alam Ya Alhamdulillah Ini adalah Anugerah Tuhan yang Luar biasa Yang diberikan Untuk Warga disini Saya gak Berhenti-berhenti Mengagumi Alamnya Dan Pembangunannya Yang terus Masif Seperti ini Keren banget Sepanjang jalan Ditanamin Bunga Pohon-pohon Gak ada Model kayak gini Di lombok Selain di Bypass Mandalika Ini Keren men Keren Wow Nah Kemarin Kalau gak salah Yang Welcome to Mandalika Ini Di depan Dia Kecil Untung Udah Sempat Fotoan Sekarang Udah Diganti Dia kebelakang Ini Bukitnya Dikasih Kiri Men Kiri Welcome to Mandalika Yang udah besar Ini udah Dihias Bagus Ini Jadi Kayak gini Keren Ini Udah Ada Polisi Jaga Terus Lurus Men Udah Usah Belok Lurus Lurus Men Lurus Kiri Men Ini Jalur Menuju Pantai Tanjung An Suasana Pantai Udah Mulai Terasa Pandangan Dilarang Mancing Disini Keren Dilarang Mancing Disini Tapi Itu Pada Mancing Sip Parkir Pantai Grupo Pantai Sirkuit Mandelika Kiri Men Berdiri Di Atas Mobil Dengan Sunroof Kebuka Kayak gini Serasa Kayak Seh Puji Ata Rasanya Keren Tanpa Kau Asik Lombok Emang Gak ada Duanya Ini Keindahannya Pembangunannya Di Indonesia Guys Wow Keren Dan Satu Lagi Menurut Twitter Official MotoGP Bahwa Surkuit Mandelika Lombok Ini Adalah Surkuit Terindah Di Dunia Wah Bangka Banget Sih Dengarnya Men Karena Ini Di Kampung Sendiri Gitu Gak Menyangka Asik Jalan Jalan ini Menuju Ke Kampung Internasional Gerupuk Pantai Gerupuk Tapi Nanti Disini Kita Kita Ketanjungan Nah Ini Kita Ketanjungan Ada putar balik Lurus aja Men Nanti Putar balik Disana Men Keren Ini Menjumpan Gerupuk Ketanjungan Putar balik Sini Men Iya Besok Tanggal 20 Katanya Disini Tempat Acara Bonyalinya Tapi Kayaknya Batal Ini Kita Masuk Ke Pantai Tanjungan Masuk Men Iya Pelanan Men Di Kosrakan Nanti Kosra Kosra Inilah Inilah Dia Welcome To The Jungle Welcome To The Beach Selamat Datang Sugeng Rauh Di Pantai Tanjung An Yang Masih Di Benah Ini Jalannya Men Pakai Beton Jadi Jalannya Ini Besar Lebar Dan Pakai Beton Keren Kalau Disini Area Parkir Wih Orang Tudah Ngetes Wih Balapan Keren Wuh 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 Men Pelan Men Sakit Tadi Men Bentar Men Ini Jangan Nyiksa Men Pagi Pagi Tau Gitu Kita Lewat Atas Tadi Lewat Ini Kita Kita Ikut Ngetes Gimana Rasanya Lewat Jalan Yang Begitu Indah Ini Tebel Banget Ya Ini Pantai Tanjung An Luar Biasa Pantai Tanjung An Kita Udah Sampai Men Jadi Ada Men Oke Stop Dulu Men Berfikir Dulu Men Sebentar Oke 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 Stop Jalannya Itu Ngulang Tadi Kita Lihat Bapak Mundur Salah Jalan Tidak Bisa Lewat Mobil Segini Gede Kayak Pajero Sport Tidak Bisa Lewat Apalagi Mobil Begitu Jadi Kita Lewat Jalur Sini Men Jalur Jalur Baru Jalan T Tanjung An Ini Tebel Beton Tidak Tidak Dirabat Asik Lewat Sini Tadi Saya Kayak Disiksa Saja Tadi Sama Om Edy Sekarang Disini Aman Nyaman Damai Jangan Dikebut Om Tega Banget Lo Siksa Gue Indah Men Indah 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 Men Kelolosan Itu Men Itulah Turunnya Indah Ini Nanti Tidak Sandingin Sama Video Langsung Kita Ambil Kiri Men Wow Mana mobil Tadi Pergi Dek Kalau Yang Itu Orang Lokal Kalau Yang Itu Woi Sini Men Keren Men Itu Parkir Dimana Ini Ayo Bagus Kita Parkir Disini Orang Lagi Latihan Itu Men Jangan Langsung Nyusup Men Aneh Masih Di Atas Men Bayang Aneh Emang Aneh Mau Disiksa Aduh Nyangkut Padahal Saya Oke Kita Ke Pantai Dulu Halo Saya Uwot Mata Sari Jangan lupa Tonton Terus Channel Sekolombo Dan Di Lombok Tempat Varusatanya Bagus Bagus Pokoknya Jangan lupa Kunjungi Terus Daerah Wisata Di Lombok Keren Banget Lombok Love you Terus